Yang itu? Yang itu ya? Pengamat terorisme sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri UIN, Dato Karama Palu, Lukman S. Tahir, pada Rabu 17 April menyebut jika permasalahan terorisme di wilayah Sulawesi Tengah merupakan hal yang sangat serius. Ia menyebut perkara ini bak fenomena gunung es yang mungkin terlihat telah selesai, namun sejatinya masih banyak faktor yang bisa mempengaruhi munculnya terorisme baru. Di luar hal tersebut, ia mengapresiasi aparat kepolisian yang sudah berhasil menangkap jaringan-jaringan terorisme yang saat ini masih ada di Sultan. Yang mengajak semua komponen ke dunia untuk tetap melihat masalah terorisme ini adalah warna serius. Karena fenomenanya bukan fenomena gunung es yang mungkin kita lihat tenang, sudah selesai, masalah yang ada di Sulawesi Tengah, tetapi sejatinya itu banyak sekali faktor-faktor yang melakar-melakar. Sebelumnya, Densus 88 anti-teror Mabespori menangkap tujuh orang di wilayah Sulawesi Tengah yang diduga terafiliasi atau tergabung dalam kelompok teroris jemaah Islamia. Dari tujuh orang yang diamankan, empat di antaranya merupakan warga kota Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara mewartakan.